Kasih, insensius, orang kecil, orang miskin, lagi pula yang diterima di Baitallah, bukan imam dengan semua hebat, tetapi justru orang kecil, Simeon, seorang nabi, seorang janda yang sudah berumur 80 tahun lebih, yang juga orang kecil, ini Injil, Lukas, sejak semula selalu mengembarkan kedatangan Yesus di tengah-tengah orang kecil, orang miskin. Kita pada tanggal 2 Februari, pas 40 hari sesudah Natal, dan dulu masa Natal sampai tanggal 2 Februari itu. Pada 2 Februari itu, kita mempersembahkan Yesus di persembahkan di Kanisa atau di Baitallah. Sesuatu yang diceritakan dalam Injil Lukas. Kita akan pakai Injil seperti adanya, dan sesudah itu, akan sedikit lihat yang di belakangnya, dan semua kebudayaan atau kebiasaan di sekitar pesta itu. Pesta itu, dulu di negari saya, di Perancis, disebut Chandelure, yaitu pesta dari Terang. Pesta itu, ceritakan bahwa Yesus sebagai anak pertama harus dipersembahkan ke Baitallah. Dikatakan juga oleh Lukas bahwa Maria, seperti orang yang baru melahirkan anak, 40 hari sesudah kelahiran anaknya, harus mempersembahkan di Baitallah sesuatu. Dan nampaknya, Lukas mau menetekankan bahwa orang tua dari Yesus, Yosef dan Maria, sangat taat kepada agama mereka, agama Yahudi, taat kepada Taurat atau hukum Taurat. Karena Yesus tidak datang untuk mengapuskan itu, tetapi untuk membawanya pada kesempurnaannya. Kesempurnaannya, entahlah bagaimana jadinya sebenarnya anak pertama memang harus dipersembahkan kepada Allah dan untuk itu harus membawa entah kalau cukup duit, seekor domba, kalau tidak cukup duit, dua durung merpati. Ini juga sudah memberi kepada kita suatu nuansi atau suatu perasaan bahwa kita tidak dengan orang kaya raya, tetapi sungguh-sungguh dengan orang yang adalah kasih, insensius, orang kecil, orang miskin. Lagi pula, yang diterima di Baitallah, bukan imam dengan semua hebat, tetapi justru, orang kecil, Simeon, seorang nabi, seorang janda yang sudah berumur 80 tahun lebih, yang juga orang kecil. Ini, Injil, Lukas, sejak semula dengan Gembala, dengan Simeon, dengan Anna yang janda itu selalu mengembarkan kedatangan Yesus di tengah-tengah orang kecil, orang miskin. Sampai, seperti yang saya katakan, bukan domba yang dipersembahkan, tetapi dua ekor merpati, seperti yang seharusnya. Untuk orang yang tidak mampu secara keuangan, saya temukan satu gambar yang nanti bisa dipamerkan sedikit lebih, di mana kita justru lihat-lihat dua burung merpati itu, dan bagaimana juga kita lihat Simeon yang begitu membira, Anna yang berbicara kepada orang, lihat dia yang kita tunggu, dia datang, dan lihat juga imam yang berkata, apa itu banyak bunyi untuk kedatangan seorang dari Kampung saja. Seringkali saya, seperti Pastor, tergoda itu untuk justru, ya, untuk orang yang hebat, itu saya terima dari orang kecil. Nah, itulah godaannya. Imam di baik Allah tidak mengerti, tidak memahami apa yang terjadi. Yang memahami Simeon, si kecil, Janda, si kecil juga. Karena mereka dijiwai oleh roh kudus. Dan mereka, kita lihat gambar ini, begitu gembira. Lihat muka dari si Anna yang dirang begitu, sudah bertahun-tahun jatuh begitu. Lihat muka dari si Simeon yang berkata, Sekarang, silakan, aku siap meninggal, aku sudah melihat apa yang saya harapkan. Pesta terang. Dan memang kita lihat dalam gambar itu ada ini. Biasanya, untuk ke hari itu, dimulai dengan perarakan. Perarakan mengalirin. Saya tidak tahu apakah di Surabaya atau di Indonesia dilakukan. Tetapi, ya, ada dalam buku. Perarakan untuk menerima dia yang adalah terang. Dalam bacaan pertama hari itu, tanggal 2 Februari, Untuk Yesus dipersembahkan ke Kanisha, ke Vaitallah. Itu kita dengar nubuat dari malaikat, Malaiki yang bicara tentang dia datang ke dalam baiknya. Sebenarnya, dia akan membaharui semua yang akan menjadi baik Allah sendiri. Dalam bacaan kedua hari itu, Dengan bacaan kepada umat Ibrani, Surat kepada umat Ibrani, Pengarang surat itu berkata, Lihatlah, dia menjadi serupa dengan kita. Dia sungguh-sungguh mau menjadi senasib dengan kita. Maka, dalam pesta ini, kita bisa gembira. Di negeri saya, Ada pesta justru yang istimewa. Di mana orang, petani-petani, orang kecil, Pergi sesudah, lilin diberkati di Baitallah, Mereka di gereja, Mereka pergi ke kebun, Ke ladang, Dengan lilin itu, Supaya usaha mereka, Gendung, Dan semua pohon anggur, Juga tempat-tempat untuk lebah yang akan menghasilkan madu diberkati. Suatu pesta di mana memang merasa bahwa datangnya Yesus akan mengubah seluruh kehidupan. Dan dalam pesta itu justru dibuat satu kue, Yaitu kue khusus, Kue dadar. Kita bisa lihat ini, Yang sungguh sesuatu yang istimewa, Kue itu adalah dari gendung, Yaitu bukti bahwa datangnya Yesus memberkati semua usaha kita. Pesta itu tentunya, Kalau kita mau cari secara-sejarah, Lain dari yang diceritakan oleh Mateus, Di mana justru Yesus harus lari ke Mesih, Lain dari yang ada dalam Taurat, Karena tidak perlu anak yang baru lahir dibawa ke Baitallah, Tidak apa-apa. Yang penting, Maksud dari Lukas, Mau membuktikan bahwa, Yesus datang untuk menjadi serupa dengan kita, Dengan ambil semua kebudayaan, Semua yang kita punya sebagai warisan dari menek moyang. Dan pesta itu sudah jadi di gereja, Sejak abad ke empat di Yerusalem, Sejak tahun 384, Sesudah itu pindah juga ke barat, Ke Eropa pada tahun 687, Dan mula-mula dikatakan sebagai, Pembersihkan atau pemberkatan Maria, Sesudah kelahiran anaknya, Tetapi lama-kelamaan, Dan terutama di Fransis, Nama itu diganti dengan, Persembahan anak Allah ke Baitallah, Dan sejak konsili batikan kedua, Itulah persembahan Tuhan ke Baitallah, Semua ini, Membuktikan bahwa, Agama kita ada akar, Dalam kebudayaan, Dan akar dalam kebudayaan orang kecil, Binsengcu selalu berkata, Mau tahu di mana agama, Lihat orang miskin, Lihat orang petani, Bukan orang-orang yang, Barangkali hebat-hebat, Tetapi justru, Yang sederhana, Tradisi dengan lilin itu, Tradisi dengan kuah itu, Bisa kita katakan, Hanya folklore, Atau kebiasaan, Kebudayaan, Tetapi kalau kita, Coba mengerti, Bagaimana lahirnya semua itu, Kita akan lihat, Maksudnya, Mengakarkan, Mengenamkan, Kabar baik, Dalam hidup, Orang sederhana, Orang biasa, Maka, Untuk saya, Chandelier, Atau, Pesta terang itu, Yang, Tanggal 2 Februari itu, Sejak saya kecil, Memang pesta, Yang istimewa, Saya suka, Kue, Dadaar itu, Pesta juga, Yang sesudah itu, Memaksa saya, Untuk mengerti bahwa, Sebagai imam, Saya tidak boleh, Hanya, Memperhatikan, Aturan, Dan liturgi, Dan, Semua, Yang resmi, Tetapi, Lihat juga, Kebudayaan orang, Lihat juga, Yang ada dalam hati, Manusia, Yang sederhana, Incentiu selalu, Berangkat dari itu, Dia berkata, Dalam satu surat, Kalau misi, Jangan buat, Yang, Tinggi-tinggi, Teologi itu, Tapi, Coba cari, Yang ada, Dalam hati orang, Dan, Misionaris, CM, Misionaris Lazarus, Yang pertama, Di, Madagaskar, Daerah, Di mana, Tidak ada orang, Yang, Sudah kenal dengan Yesus, Dia berkata, Mau mewatakan Yesus, Mulai dengan mengetahui, Kebudayaan orang-orang, Setempat, Masyarakat, Adat, Itu, Barangkali, Perlu kita, Kali juga, Di Indonesia, Di sini, Supaya, Agama kita, Tidak, Dianggap sebagai, Impor, Dari luar negeri, Tetapi, Berakas, Benar-benar, Semoga, Festa, 2 Februari, Memberi, Inspirasi, Kepada kita, Terima kasih,